Terima kasih telah menonton Kitab Babat Tanah Jawa Tanah Jawa ini Ini dipetung Bongso Arab Bongso Cina Bongso Londo Bongso Jepang Wih bongso-bongso sepertinya Kira-kira yang lebih disik melebu Tanah Jawa ini adalah Bundi Pak Ini di negara ini Di negara ini adalah orang Jawa Tengah Arab, Tengah Cina, Tengah London, Tengah Jepang Tengah negara-negara Yang lebih disik Tanah Jawa ini adalah Bundi Pak Nah Sing luwe disik niku Wong Arab Merga panjen dengan sedoyom Boten kelangan Lacaklan boten disonutubi Barang sing wis kelakon Sopo sing Babat Tanah Jawa Sinten Pak Loh langge wisapal Seh Subakir Seh Subakir niku Namini Sayyid Muhammad Al-Bakir Bin Sayyid Jumatil Kubro Bin Sayyid Zainal Abidin Bin Sayyid Husein Tapi dedekuloh Loh ngadun loh Loh ngadun Nih ya Bin Sayyid Datina Fatimah Binti Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallamah Jadi malih jelas Sing Babat Tanah Jawa ini Kuputu ini Kanjeng Nabi Mulani kolowau Dibondawakan Kalisadatinal kiram Romo Kiai Zainal wasat kolowau Bilih teng Tanah Jawa ini Paling kata Anak Putu ini Kanjeng Nabi Sedangkan kampung Mereka tidak kata Tapi cuma Bukan nisah ngurus Silsilah Nih jari Bapak Biyaniku Nih ditakoni Silsilah Jawab Lapos Silsilah Dihurus Jagung Itu ya Disawurno Bareng Karupari Tetap Tidak gelap Cukul Pari Mesti tetap Cukul Jagung Nih kutok Bapak Nih kutok Jadi mulani Bangun Dia Ini Dederan Jagung Mesti Cukul Jagung Tidak gelap Sih Sayyid Muhammad Al-Bakir Sih Subakir Tidak Tanah Jawa Tidak Wakil Namun Peng Tidak Peng Segawan ini kumpul terakhir mulanya pesaryani sayyid muhammad al-baqir ini kumpulkan tanah jawa ini kumpulkan tanah yaman selatan daerah hadrot maut cintiarani daerah hadro mi mulanya ini kumpul tanah jawa ini kumpulkan tanah jawa ini ya itu pesaryani seh subakir sarnes paling-paling ini kukuburannya cak bakir lu ngerti para rawas daya inggang mineryal tanah jawa sak durungi tinggoni menungso termasuk tanah sing angker wingit sangar sampai diara ini jalmo moro jalmo mati malah disebut nonggung lewang lewung wonggah dijing ya ini keng wonggwong jawa mungkin cak ini genah lah sopa sing ngenggoni tanah jawa sing ngenggoni tanah jawa niku anak putu nijin beri perayangan sing ngenggoni tanah jawa niku ceng tengriku sesepuwe disebut naya genggong kalau rawas daya inggang minyulio sayyid muhammad al-baqir datang tanah jawa tanah jawa sejawa sing ngenggoni jen beri perayangan ngenggoni jen beri perayangan niku naik corosan niku mau ternampuh pedukunan ngeblak diwi maksud jen hehehehehe ngenggoni jen satanah jawa ngih iwuh caranya nyingkrih niku direwangi topo broto rumiyin tengane gunung tidar laca ngakhiri jen beri perayangan sagedika lahakan kali sayyid muhammad al-baqir cek ringkes mawan niki podo melayu nanggoni pesisir segoro kidul akhiri sayyid muhammad al-baqir sakit kepanggih kali naya gengong jari ni naya gengong ngentikong ngeten sayyid luna nyeluk nge sayyid ni entenoboyan anak butu kulo samimlah jeng dateng segoro kidul nge heyang kulo dateng tanah jawa niki namung netepi kur'an wa'ilkola robbu kalil mala'ika di inni ja'ilun fil ardi kholifah jadi kholifai jagad nikubu tenenten malih kecoba putra wayai nabi adam alai his salam ini termasuk kulo kali panceningan ini jadi ruwet rentengi jagad ngatur maju munduri jagad nikukulo kali panceningan mergo anak butu ni nabi adam alai his salam titik ngempun nenggeten sayyid kulo namung matur mungkin tanah jawa niki senajan jin priperayangan sampun sami dateng pesisir kidul putra wayah panceningan buatan bakal mampu dan buatan bakal kerasan mangginten tanah jawa laku ngotin mbah monggo dipirsani ingkang saizdu nopo sebape tanah jawa sisi lor buatan tapi yang tenudan buatan tapi yang tenut yoh tapi naik tanah jawa sisi kidul malah katah banjir sayyid muhammad al-fakir dipuntang leti nopo sebape jawabe wallahu ala ngeten sayyid muhammad al-fakir tanah jawa sisi kidul niku oleh banjir kata tuyo sisi ler kirangan tuyo niku sebape namung gambil bentuk di tanah jawa niki miring ngidul lani niki anak putus sakit kerasan tapi monggo dipun upaya akan yok nopo carani tanah jawa niki sukur bagi ini sakit miring ngalir sak mboten mboten niku sami antarani ler kali ngidul abad sanggani ngeenik tempeh diringno gampang lawang jagad dari ni miring ngidul mulani jari ni ngeyaw genggong kapan onok tanah bentuknya miring ngidul masih dibangun api oya opo tetap sanggar gak tapek kerasan dinggoni mulani jenengan sedoyo ni ngadah tanah kok miring ngidul ayuk diuruk ni arasa-arasan nguruk ayuk ngidul lain harangatin sayyid muhammad al-bakir wangsul datang medinah lho patuh seperti lasan datang raudho sowan datang kajeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anak putu sowan langsung didawwi lho patuh seperti lasan lho patuh seperti lasan tanah jawa seorang ibadallah rizalallah aghisu nali ajalillah wa kunu awna nalilah asanah lho patuh seperti lasan lho patuh seperti lasan lho patuh seperti lasan tanah jawa bentuknya roto barengpun roto ada yang menggenggung cerita sayyid yang terlalu lho patuh seperti lasan ini kita harus setitik perjanjian selagi tanah jawa ini kita masih bentuknya roto orang jawa tidak akan kerasan tapi kalau tanah jawa ini kita merenggul kelembetan kelembetan orang jawa tidak akan kudu nyingkrih ke tanah jawa saat ini mpun kata apa mpun mpun kudu nang jepang nang brunei lho patuh ya nang saudi nang bundi-bundi tak ada ya wis miring idul tak ada ya kalau kita sudah menulis monggo badian kalau kalian bantuan kira-kira ini mpun miring idul nampak tereng saat ini sawangan saya mpun sawangan ini di di sawangan tanah jawa ini jelas wis miring idul apa sebabnya tahun pinten gunung kelut jeblos oke gunung kelut jeblos lah harniku mutai ngalor ngetan diperkirakan mojokerto bakal kene lah harsisan cuma ingatkan lah harniku kok aneh pas kulong ngaus tidak gunung kelut ini diceritani kali parokiyah di negeri sedoyopun sami kuaktir gus koyok-koyok lah harniku numplek tengin pondok pesantren ngeriki tapi kenyataannya fadhal Allah kok badan ngoten lah 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 harniku pelayu ngalor ngetan jaduh kok malih ngilen ngilen pondok gilen niki kok munggah gunung laman lah harniku banyu panas lah ya wong nge si ledok kok munggah gunung itu banyu gendeng gendeng ngel 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 anani munggah gunung nik nuduh nonek tanah jawa wis miring ngidul bareng gunung gudule gunung jalan raya disasak kali lahar nih ikal tuya langsung dateng segora ngidul para rawus sehingga minyul nik nuduh nik wis tanah jawa miring ngidul para rawus sehingga minyul kalau terus saken lah tanah jawa nik asali miring ngidul bareng pun ketinggal roto sesubakir sowan malih dateng kanjeng nabi kanjeng nabi da woh tanah jawa iku kuduk pasang tumbal dadi faselun bibabil tumbal napa sing tidak menumbali tanah jawa seseh lor iku tumbal lono kabe sing digai tumbal niku di kur'an sing digai tumbal niku di dewa sing digai tumbal niku ditulisan tapi sing digai tumbal menung song niku putra way kanjeng nabi mulanya poro sayyid poro khabaib poro wali sampai wali songo niku kewabeh dan pesisir lor buat nenten sing rodok ngidul niku buat nenten sampai gole'i nenten khabaib sing kadah sesir lor penguatan niku tumbali tanah jawa supaya tanah jawa niku kak susu miring ngidul lah tumbal niku diara nijimat iso aji tapi nik gelam ngromat nik di jarno wiskat diopini tumbal niku sampai ambles sampai aduh gelam gak gelam tanah jawa miring ngidul untung anak putu nik akasing siaroh datang wali song ngerti aduh aduh kutumbal tapi kadang-kadang ada orang ditakani orang jawab mbak nyol apa sebab wali song nguk pinggir lor iya mergaiku bisnis ngapur rai tiba bisnis zai orang rawus saya inggang minul nik sing kulatur mas alah bab tanah jawa sing luweh disik bongso jawa nik gini ku teka negara harap anampun teka lia-lian ku pancene menyusul merga kapeh nik kudulur